Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Anda mungkin akan terkejut mendengar sebuah kesimpulan dari ulama eskatologi islam dari Trinidad keturunan Pakistan Sheikh Imran Hussain Beliau nyatakan bahwa pulau dimana Dajjal dikurung yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari adalah pulau Britania alias Inggris Raya Walaupun kita berhak tak meyakini kesimpulannya itu Namun memang ada fakta yang menunjukkan bahwa pernyataan beliau itu memiliki korelasi yang kuat dalam hadis, logika dan fakta sejarah And then he said I am Dajjal I am Dajjal And when I am released, so up to this point in time he has not as yet been released This is about the second or third year after the hijrah in Medina When I am released I will enter every town and every city but he didn't mention Kampung For our audience outside of Malaysia Kampung means village So protection from Dajjal Is better in the village In Kampung Than in the city So when Dajjal is released It will be from this island That he is going to commence his effort To rule the world from Jerusalem From the Holy Land Hmm? Which island is it? I came to the conclusion That it was Britain John Decker dalam bukunya The Dark Side of Freemasonry Menyatakan bahwa Kesatria Templar Yang merupakan Ordo Militer Biarawan Sion Merupakan Provokator Perang Salib yang berhasil memprovokasi Paus Urbanus II melalui Peter de Hermin Untuk merebut Yerusalem dari tangan pihak muslim Mereka kemudian sukses menjadi sekumpulan orang-orang kaya yang sangat berpengaruh sesudah Perang Salib dengan sistem perbankan yang mereka ciptakan Pengaruh dan kekuasaan mereka membuat geram Raja-Raja Eropa saat itu Pada tahun 1307 Raja Philip V dari Perancis Memerintahkan penangkapan Knight Templar Dengan tuduhan kafiat terhadap Tuhan Praktek Homoseksual Penyembahan Berhala Dan Praktek Ilmu Sihir Paus Clement V mendeklarasikan Knight Templar sebagai ajaran bid'ah bagi seluruh kekristianan Dan memerintahkan untuk menyita seluruh properti Knight Templar Maka pada hari Jumat 13 Oktober 1307 Atau yang kita kenal sekarang dengan Friday the 13th Seluruh anggota Knight Templar diburu untuk dibunuh dan dibakar hidup-hidup Mereka terpojok tanpa putus asa dan berasa akan musnah selamanya Namun ada sebuah harapan muncul Mereka mendapat tempat berlindung dan sekutu Bukan di Perancis Belainkan dari negara yang berjuang mati-matian untuk merdeka dari Inggris Yaitu Skotlandia Dari harapan ini akhirnya mereka hijrah ke Skotlandia Harapan Skotlandia untuk merdeka musnah ketika Panglima Perang Mereka William Willis meninggal Namun bagi Raja Skotlandia yakni Robert de Bruce Kedatangan Knight Templars menjadi senjata rahasia Templar telah berperang selama dua abad dengan tentara Islam Dan itu membuat mereka sangat ahli dalam bertempur dan berstrategi Robert Ferguson dalam bukunya The Knights Templar in Scotland menyatakan bahwa pada tahun 1314 Knights Templar bergabung dengan pasukan Robert de Bruce untuk berperang di Bannockburn dalam pertempuran yang sudah lama dinantikan melawan Inggris Usaha Robert de Bruce dan Templar berhasil 6.500 tentara Skotlandia berhasil menaklukkan dan membuat malu 25.000 tentara Inggris Dan cita-cita Skotlandia untuk merdeka akhirnya tercapai Dari sinilah Knight Templar bangkit dari kehancuran dan bertekad untuk tak akan pernah lagi dihancurkan Kali ini mereka punya misi mengontrol seluruh negeri dengan mengendalikan para rajanya Dan untuk terus melestarikan ajarannya nama Knight Templar maka harus dilenyapkan Ketornaan Templar menjadi kekuatan nyata di Skotlandia Tahun 1603 Ratu Elizabeth I wafat tanpa meninggalkan pewaris tahta Sesuai aturan Raja James V dari Skotlandia otomatis menjadi Raja Inggris Maka Inggris dan Skotlandia bergabung membentuk kerajaan baru Dengan begitu maka kekuatan Knight Templar yang ada di Skotlandia Menyebar dengan bebas dan mengakar di Inggris Raya Setiap waktu mereka merencanakan, mengorganisir dan menyusup ke dalam titik-titik strategis kerajaan Hasilnya mereka berhasil mengembangkan jumlah dan kekuatan Serta siap memetik identitas baru yang bebas dari reputasi buruk masa lalu Dan memberikan kredibilitas berupa kerajaan dan aristokrasi di Inggris Mereka juga mewujudkan European Royal Bloodline System Garis darah kerajaan Eropa dengan mengikat anggota kerajaan besar dari seluruh Eropa melalui perkawinan Maka tak heran jika saat ini penguasa kerajaan Inggris Raya memiliki hubungan darah dengan penguasa di Skandinavia, Belanda, Belgia, dan Spanyol Nama baru yang mereka pilih ketika itu adalah Scottish Rite dan York Rite Sebuah nama yang berarti Ritus Orang Skolandia dan Ritus York Dari Ordo ini kemudian mereka membentuk perkumpulan yang lebih besar lagi bernama Freemason Dan inilah aliran Templar yang hidup hingga di zaman kita ini Ritus Skolandia sendiri merupakan loji Freemason pertama yang mereka dirikan Dan kemudian seperti yang tertulis dalam sejarah Inggris dibawah kontrol mereka menjadi negara imperialisme terbesar di dunia Inilah cara mereka menguasai dunia untuk mewujudkan cita-cita membangun tatanan dunia baru Jadi jika kita menyimak kembali ceramah Sheikh Imran Husin Sangat logis jika Dajjal memang dikurung di pulau Britain pada masa Tamim Adari Dari pulau ini Skolandia kemudian seluruh Inggris Sistem Dajjal menjengkeran dunia melalui imperialisme Apakah semua ini hanya cocok logis? Wallahu'alam bisawab Dari pulau ini Dari pulau ini Sampai jumpa Dari pulau ini Dari pulau ini Terima kasih.